Intro Gubernur Jambi, Zumizola mengklaim secara umum kondisi persiapan pemilihan kepala daerah serentak 2017 di Provinsi Jambi berjalan baik. Pilkada kali ini diikuti 3 kawupaten, yaitu kawupaten Moro Jambi, Serolangun, dan Tebo. Klaim tersebut disampaikan Zumizola selesai mengikuti rapat koordinasi nasional pemantapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di Hotel Bidakala, Jakarta, selesai malam. Sebelum ada rapat ini, Zumizola sudah terlebih dahulu rapat dengan semua pihak yang berkaitan dengan Pilkada Serentak di Provinsi Jambi. Saya kemarin sudah mengundang semua yang terlibat di 3 kawupaten yang akan Pilkada, Insya Allah tanggal 15 Februari yang akan datang. Tentu ingin mendapatkan seperti apa, dan kami sudah layangkan juga surat hasil pertemuan itu ke Pak Menteri Dalam Negeri. Alhamdulillah, pada umumnya bisa berjalan dengan aman sejauh ini, dan harapan kita ya sampai selesai pun begitu pula ketika Paskanya. Ya, Paskanya juga harus bisa terkendali semuanya, dan ini perlu dukungan dari semua pihak. Nanti juga Pak Menteri akan menyampaikan bagaimana yang PNS ini harus bisa fisika netral. Seperti itu hal-hal yang selalu kita lakukan, arahannya selalu diberikan. Zola menekankan supaya semua pihak terkait menjalankan sesuai aturan, termasuk untuk tidak melakukan politik uang. Dari Jakarta, Yudi Pramono melaporkan.